Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman semua Di video ini saya mau membuat sayap ayam kremes Gimana caranya dan apa aja bahannya Yuk kita ikuti Pertama akan saya haluskan dulu bumbu pakai lumpang Kalau teman-teman mau pakai blender boleh juga Masukkan setengah sendok makan merica Setengah sendok makan ketumbar 5 siung bawang merah 5 siung bawang putih 3 cm kunir 2 cm jahe Setengah sendok makan garam Lalu tumbuk dan haluskan Nah ini sudah halus Sekarang bumbunya akan saya sisihkan dulu Sekarang siapkan wajan Masukkan 750 gram sayap ayam Yang sudah bersih Tambahkan bumbu yang dihaluskan Tambah 2 batang serai yang dimemarkan 3 cm lengkuas 5 lembar daun salam 1 bungkus roiko rasa ayam 1 bungkus roiko rasa ayam Tambahkan 400 ml air Aduk-aduk sampai merata Setelah tercampur merata Nyalakan apinya Masak dengan api sedang Lalu ditutup 5 menit berlalu Sekarang buka tutupnya Lalu aduk Masak hingga matang Sampai airnya menyusut Dan bumbunya meresap Jika ada yang masih kurang Bisa ditambahkan Saya tambah 1 sendok teh garam Lalu ini diaduk lagi Dan sekarang bumbunya sudah meresap Airnya juga sudah menyusut Matikan kompornya Lalu angkat Ungkepan ayamnya ini Masukkan ke dalam wadah Sisihkan daun salam Daun serai dan lengkuasnya Sekarang saring Air kaldu ungkepan ini Nah ini saya dapat 200 ml Dari air ungkepannya Kemudian ini saya sisihkan dulu Sekarang goreng daging ayamnya Masukkan ke dalam minyak panas Dan jika bagian bawah Sudah berubah kecoklatan Lalu dibalik Cara menggorengnya Tidak usah terlalu kering Supaya tidak keras Karena ini nanti Bakal digoreng lagi Dengan keremesan ayamnya Setelah dibolak-balik Dan matangnya merata Lalu angkat dan tiriskan Goreng semua ya Ayamnya Sampai selesai Sekarang saya mau buat Bahan keremesannya Siapkan wadah Masukkan 200 gram Tepung tapioca Tambahkan 3 sendok makan munjung Tepung beras Tambahkan 200 ml Air kaldu Dari ungkepan ayamnya Tambahkan lagi 400 ml air Tambahkan 1 sendok teh Baking powder 1 butir kuning telur Lalu aduk-aduk Sampai benar-benar Tercampur merata Saya aduk lagi Pakai centong Jadi kelihatan Banget ini ya Encer seperti ini Panaskan minyak Bekas goreng ayam tadi Masukkan adonan Kira-kira Satu setengah centong Angkat centongnya Kira-kira setinggi 30 cm Dari permukaan minyak Dan setelah adonannya Agak mengering Ini kemudian Dikumpulkan ya Seperti ini Caranya Sekarang Masukkan sayap Yang sudah digoreng Lalu selimuti Dengan keremesannya Dilipat Kanan dan kirinya Jika bagian bawah Sudah mengering Berubah warna Kecoklatan Lalu ini Dibalik Dan jika sudah Matangnya merata Kemudian Diangkat Goreng Sampai dengan selesai Caranya sama Pertama Masukkan Kedalam minyak panas Satu setengah centong Adonan Kermesannya Ini Dan jika sudah Mengering Di bagian Pinggir-pinggirnya Ini Ini Terus Dikumpulkan Ketengah Lalu Masukkan Sayap Ayam Yang sudah Digoreng Lalu Lipat Kanan Dan kirinya Jadi Sayapnya Ini Terselimuti Dengan Kermesannya Jika sudah Matang Bagian Bawah Bisa Dibalik Tunggu Biar Matangnya Merata Kemudian Diangkat Dan Tiriskan Nah Ini Sudah Selesai Saya Goreng Semua Hasilnya Sebanyak Ini Saya Sajikan Dengan Nasi Hangat Ada Sambal Tomat Dan Lalap Lalapan Dari Potongannya Ini Kerasa Ya Kalau Kermesnya Ini Renyah Terus Daging Ayam Nya Juga Empuk Matang Sampai Kedalam Sekarang Mau Saya Coba Dulu Bismillahirrohmanirrohim Ini Enak Banget Ya Renyah Sampai Kres Kres Gurih Pokoknya Enak Banget Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh